Terkait dengan KKB yang di Papua, kita melihat lemahnya dalam konsolidasi ideologi. Semangat untuk mencintai tanah air di kelompok pemuda di Papua itu mulai tergerus. Jadi kita melupakan itu. Harus ada satu upaya yang lebih serius bagaimana memperjuangkan, menyebarkan semangat-semangat cinta tanah air, cinta nasionalisme kepada para pemuda Papua dari usia dini. Ini yang hampir tidak kita lakukan. Karena apa? Isu merdeka itu begitu populer di sana dan tidak ada isu yang bisa menanding isu merdeka itu. Karena apa? Karena kesadaran akan cinta tanah air, nasionalisme itu tidak terbentuk dari usia dini. Nah, ini harus menjadi program serius dari pemerintah, dari negara, untuk melakukan sosialisasi pendidikan tentang cinta tanah air dan pemuda negara. Dan itu harus mulai dari usia dini. Dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Kalau kita melakukan itu, maka ideologi merdeka ini bisa kita saingi. Kenapa? Kita paham bahwa ideologi itu hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kekuatan senjata benar, kita bisa mengurangi gerakan-gerakan bersenjata mereka, tapi kan tidak bisa membunuh ideologi yang sudah tertanam dalam pikiran mereka. Jadi harus ada upaya untuk menanamkan ideologi kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme ke generasi muda di Papua.